Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang saya hormati guru saya, sesebu saya, penasehat saya Bapak G.H. Muhammad Ghazin Yang saya hormati Bapak dari Kapolres, dari Dandim Dan juga Bapak Ibu pengajar serta adik-adik semuanya Yang dengan tidak mengurangi rasa hormat tidak bisa saya sebutkan satu persatu Puji syukur oleh Allah SWT kita bisa dipertemukan sore hari ini dalam keadaan sehat walafiat Saya yakin pertemuan hari ini, silaturami hari ini dalam rangka Dies Natalis Yang ke-47 ini akan membawa berkah manfaat bagi kita semuanya Amin Pertama-tama, saya sebagai wangil bubati mewakili dari pihak pemerintah Mengucapkan terima kasih atas undangannya Dan juga kami mengucapkan selamat ulang tahun Oh, Dies Natalis yang ke-47 Semoga nanti ke depannya NO, eh, Stenu Menjadi perguruan tinggi yang bermanfaat dan membawa barokah bagi khususnya masyarakat di Temanggung Amin Kaitannya dengan Dies Natalis ini Peran, kita tingkatkan peran dunia akademisi Ini sebenarnya yang sangat kami tunggu Jadi, Stenu ini satu-satunya perguruan tinggi yang ada di Temanggung Saya harapkan juga ikut mewarnai Gawih, Abang Ijo, Kuning, dan lain sebagainya Atau warna-warna yang ada di Temanggung ini Kaitannya dengan peran dari perguruan tinggi tersebut Makanya saya lihat ini acaranya Bok, kapan? Ini teman-teman mahasiswa Dan seluruh sivitas akademika Yang ada di Stenu ini Yuk Pemerintahan kita dievaluasi Saya siap Untuk hadir Untuk datang Untuk menjabarkan Ini loh Tiga setengah tahun Temanggung seperti ini Prosesnya seperti ini Ini akan sangat bermanfaat Bagi adik-adik semuanya Khususnya teman-teman yang mahasiswa ini Bagaimana tuh sebenarnya Roda pemerintahan ini berjalan Karena saya harapkan Nanti pemimpin-pemimpin yang ada di Temanggung Masa depan ini Juga berasal dari Stenu Saya harapkan Ya ampuh Tahun kapan Ini mending moga-moga Bupat ini Temanggung Ngewis Kostainu Ini tuh Asing lebih bergeran tinggi Ini saya kemarin Cerita sedikit Saya sama Gusgo Sama beberapa Kiyai Bahas mengenai Simbol NU Ini loh Yang kemarin Yang dibahas ini adalah Kenapa sih Sabu Eken Dor Pak Kiyai Ini ternyata Maknanya dalam sekali Ngopora kenceng Ngopora kendo banget Wah ini ternyata NU ini sangat Fleksibel Diterima oleh semua kalangan Ini luar biasa sekali Nah Kalau untuk anak-anak Mahasiswa ini Yuk mari kita lihat Bintang sembilannya ini Anda masih muda Bagaimana Anda meraih bintang Kenapa bintangnya Jumlahnya sembilan Oh ini ternyata Yoh gudak Gatuk-gatuk Yoh Gatuk tenan Sembilan itu Angka yang tertinggi Semua bilangan Dikalikan sembilan Yoh sembilan Sembilan ya Sembilan kali sembilan Berapa Lapan satu Lapan tambah satu Piro Sembilan Sembilan kali enam Berapa Lima empat Lima tambah Empat berapa Sembilan Ya kan Satu 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 kali sembilan Piro Sembilan 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 tambah sembilan Sembilan Apapun juga Kita kembalinya Ke sembilan Ke angka yang tertinggi Ini ternyata ada makna Yang sangat luar biasa Sekali Mbah-mbah kita ini Menciptakan ini Simbol yang luar biasa Ini kita makna Ini sebenarnya Inilah Jati diri kita Jati diri NO Yang sangat luar biasa Ini hebat sekali Ya Saya banyak belajar Dari para ulama Maturnuun Pak Giyahi Saya selalu mengikuti Pak Giyahi Kauzin Kemana pun juga Beliau pengajian Pak Kauzin Wah acara liangnya Batalki Sayang dari beliau Ini banyak sekali Masukan-masukan dari beliau Terima kasih Pak Giyahi Atas pimpinannya Atas saran Kritikan Masukannya Ini sangat luar biasa Sekali Bapak Ibu yang saya hormati Demikian yang bisa kami Sampaikan Sekali lagi Kami mengucapkan Terima kasih Atas undangannya Dan seperti biasa Saya dimanapun bertemu Saya selalu mengatakan Witan kali Kulon kali Tengah-tengah Tanduran Bari Saiki ngaji Sesok ngaji Ayo manut karo kiai Maturnuun Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Terima kasih telah menonton!